Terima kasih pemirsa karena masih bersama kami di program Berita Kita Malam. Kita ke informasi yang selanjutnya. Usai perayaan Cap Gome, arus balik wisatawan hingga 14 Februari tercatat sudah mencapai lebih dari 14.000 penumpang di Bandara Internasional Supadio untuk penerbangan tujuan Jakarta. Sedangkan extra flight masih diduduki oleh maskapai penerbangan Lion dan Sriwijaya Air. Rangkaian perayaan Imlek dan Cap Gome di berbagai daerah di Kalbar sudah usai sejak tanggal 9 Februari lalu. Dengan berakhirnya event tahunan tersebut, para wisatawan pun berangsur-angsur kembali ke daerahnya masing-masing. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Eri Beraliantoro, menyebut peningkatan arus balik sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Hingga pertengahan Februari, jumlah penumpang meningkat dibanding hari biasa, bahkan mencapai angka lebih 14.000 penumpang. Adanya peningkatan jumlah penumpang pada tahun ini dimungkinkan karena harga tiket pesawat yang relatif lebih rendah dibanding tahun lalu. Sedangkan terkait virus corona, hal tersebut tidak terlalu berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Pada arus balik ini ada dua maskapai penerbangan yang menambah extra flight, yakni Lion dan Sriwijaya Air. Untuk arus balik Caprome memang sudah ada peningkatan, kita memang Caprome itu kan kemarin tanggal 8 sampai tadi malam juga memang sudah ada peningkatan. Biasa kita sekitar sehari itu flight-nya, teko-planding itu masih 200, kemarin sudah di atas 100 untuk pergerakan pesawatnya. Untuk pergerakan penumpangnya masih puncaknya 14.000 arus baliknya ya. Untuk extra flight, hari ini yang extra flight masih antara Lion sama Sriwijaya. Pihak Angkasa Pura II tidak dapat memprediksi puncak arus balik di Bandara Internasional Sepadio, mengingat jangka waktu kepulangan tidak terbatas berbeda pada saat celang Imlek dan Caprome. Sektapon TV memberi tekan.